Bersama di Gedung Juang 45 Nganjuk, berbagai cabang olahraga dipertandingkan diantaranya cabar bola voli, bulu tangkis, tenis meja, dan karate. Menurut Kabel Res Nganjuk AKBP Boy Jackson Sitomorang, tujuan turnamen ini untuk menggeliatkan kembali olahraga di sejumlah cabar yang sempat vakum pada pandemi, mencari atlet-atlet baru yang potensial, yang akan dipromosikan pada olahraga, baik tingkat Jawa Timur maupun nasional. Malam hari ini kami dari Polres Nganjuk, Polang Rangka Hari Bayangkara yang ke-76, tentunya mengadakan suatu event perlombaan Open Tournament Kapolres Nganjuk TAP tahun 2022, di mana kita akan menggelorakan, mempartisipasikan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk berpartisipasi dalam turnamen olahraga ini. Karena kita ingin menggali talent-talent ataupun kreativitas daripada anak-anak, terutamanya generasi muda yang di Kabupaten Nganjuk. Di samping itu juga, kita juga ingin membangkitkan geliat ekonomi Kabupaten Nganjuk dengan begitu banyaknya penonton yang hadir. Kali ini tentu di luar gedung ini banyak UMKM-UMKM, pedagang-pedagang kaki lima yang merasakan kontribusi dari kegiatan ini. Sementara menurut Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, pihaknya mensupport turnamen olahraga ini dan akan memberikan penghargaan kepada seluruh pemenang lomba, serta atlet-atlet terbaik akan diberi kesempatan mengikuti event-event besar di Nganjuk, Jawa Timur, bahkan nasional. Ini kan baru loka Nganjuk ya, mungkin nanti kita akan seleksi dan ada mungkin juga untuk warprof, terus kemudian juga berjalan juga, terus kemudian kon, jadi nanti ini sekaligus seleksi. Ini nanti mengenai nanti juaranya, nanti kita akan lihat perkembangannya.